Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video kedua yang saya bagikan pada hari ini. Dan video ini tentang kegiatan lapor diri, program profesi guru dalam jabatan, PPG dalam jabatan, yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru pada program Suri Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Jadi kemarin sudah ada keluar untuk kegiatan lapor diri di dalam jabatan. Nah, jadi waktunya di sini di dalam surat edaran itu sudah dijelaskan bahwasannya kegiatan atau mekanisme lapor diri, mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan, bersama ini kami salatkan kepada para peserta program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan, angkatan pertama tahun 2021 untuk bidang studi guru kelas SD dan bahasa Inggris. Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Jakarta, dimohon untuk segera melakukan lapor diri, lapor diri yang akan dilaksanakan secara daring atau online. Nah, jadi sekali lagi masih sesuai dengan video pertama yang kemarin saya buatkan, bahwasannya kegiatan PPG dalam jabatan ini semuanya akan diselenggarakan atau akan dilakukan secara full online atau full daring. Begitu juga untuk yang lapor diri. Di sini dijelaskan di dalam surat, setiap serta wajib untuk mengisi biodata dan mengunggah berkas data diri yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu-Kamis 24 sampai 25 Maret 2021. Jadi sekarang untuk mas tanggal 23, kesempatan Bapak dan Ibu peserta PPG dalam jabatan ini berarti besok hari Rabu dan hari Kamis untuk segera bisa melakukan laporan diri. Kemudian untuk alamat website-nya, sekiranya nanti bisa langsung dilihat di website PPG. PPG, kemudian terkait dengan apa sejakah yang harus dilengkapi ketika Bapak dan Ibu peserta PPG dalam jabatan ini melakukan lapor diri. Di dalam surat edaran ada 12 poin yang harus diisi dan harus lengkap semuanya. Untuk yang pertama yaitu scan format A1 dan fakta integritas. Ini bisa diunduh langsung dari SIMPKB. Kemudian selanjutnya scan biodata mahasiswa sesuai format PDDT. Kemudian selanjutnya ada surat pernyataan izin kekola sekolah. Ini juga sama dengan format awal tadi diunduh dari SIMPKB. Kemudian scan ijazah S1 asli. Kemudian ada scan transkrip nilai S1 asli. Kemudian scan identitas KTP atau SIM asli. Kemudian ada stockpile foto berwarna dimensi 4x6 dengan warna warna merah. Ketentuannya untuk perempuan menggunakan kemeja putih, laser hitam, berkerudung hitam, bagi yang memakai dan menggunakan dasi. Sementara untuk yang pilihan, untuk yang laki-laki, menggunakan kemeja putih, jas hitam dan berdasi. Jadi masing-masing, baik yang perempuan maupun yang pria atau laki-laki itu menggunakan dasi. Kemudian yang ke-8 itu ada scan SKTK dari kepolisian setempat. Ini juga harus ada. Kemudian selanjutnya ada scan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit indah setempat. Yang ke-10 ada scan surat bebas napsa dan napsa dari BNN atau polisian atau puskesmas setempat. Kemudian yang ke-11 itu ada scan NPWP bagi yang memiliki. Kemudian yang ke-12 itu scan kartu keluarga asli. Jadi itu perlukan ke-12 kelengkapan data-data yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu peserta PPG dalam jabatan pada formasi pendidikan pes Inggris, formasi mempendidikan, universitas membaiki, ke-12 kelengkapan data. Kemudian ada ketentuannya di sini. Untuk ketentuan file yang akan di-upload oleh Bapak dan Ibu peserta PPG dalam jabatan ini harus dalam format PDF. Kemudian untuk foto masing-masing Bapak dan Ibu nanti formatnya itu format JPG, kemudian selanjutnya ukuran maksimal file adalah 2MB, 2MB, dan pastikan file yang di-upload itu jelas dan benar. Jadi nanti sebelum Bapak dan Ibu menaput semua kelengkapan itu, harus di-cek terlebih dahulu apakah sudah benar-benar jelas, bisa di-lihat detailnya, jadi harus benar-benar terlihat semuanya. Jadi itu saya kira untuk kelengkapan data ada 12 poin dengan 3 ketentuan, tadi sudah saya kenalakan, untuk file ini formatnya UPDR, kemudian formatnya JPG, untuk yang foto, kemudian untuk file maksimalnya itu adalah 2MB, dan file yang di-upload itu harus benar-benar bisa terlihat benar-benar jelas dan sesuai. Oke, kemudian selain itu, ada beberapa peserta yang menanyakan kepada saya terkait dengan grup WA mana, grup WA mana, ke grup WA mana, mereka harus bergabung. Pertanyaan ini langsungkan saya jawab saja, saya kira untuk yang grup WhatsApp, untuk yang grup WhatsApp itu di website, di website PPUFJ, Bapak dan Ibu Guru bisa melihat langsung daftar nama mahasiswa PPG dalam jabatan, itu siapa saja di sana, kemudian selanjutnya klik di sini, kelengkapan perkas lapor di PPG dalam jabatan, dan di bawahnya ada 2 jenis grup WhatsApp. Jadi, yang nomor 1 atau yang pertama, itu khusus untuk para peserta PPG dalam jab, yang ada pada bidang studi sekolah dasar, atau PGSD. Itu untuk yang pertama, jadi silakan bergabung pada nomor 1, pada yang pertama. Sementara untuk yang kedua, untuk yang kedua, itu bagi Bapak dan Ibu Guru yang mengikuti program PPG dalam jabatan pada program studi pendidikan Mas Inggris. Jadi, jangan keliru nanti ikut untuk grup WhatsApp-nya, bergabungnya itu pada grup WhatsApp yang nomor 2. Gitu ya, Bapak-Ibu. Kemudian selanjutnya, oke, selanjutnya untuk tahapan. Untuk tahapan, kemarin pada video pertama, sudah saya jelaskan tahapan-tahapan apa sedekan, yang akan dilalui oleh Bapak dan Ibu peserta PPG dalam jabatan ini. Jadi, sudah ada rentang waktunya, dari tanggal berapa sampai berapa, kemudian selanjutnya, dimulainya pada bulan apa, sampai pada kegiatan berakhirnya PPG dalam jabatan. Kemudian, ada juga yang menanyakan ke saya, berkas yang diserahkan ternyata banyak juga ya, Pak. Oke, sekali lagi, tadi ada 12 poin, ada 12 poin yang harus benar-benar mulai disiapkan oleh Bapak dan Ibu grup peserta PPG dalam jabatan ini, dengan tiga ketentuan yang sudah saya kembangkan tadi. Karena memang banyak sekali, karena memang banyak sekali berkas-berkas, tongkapan data yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu grup para peserta PPG dalam jabatan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kedua, ini terkait dengan update terbaru untuk program profesi guru, atau PPG, tunjukan profesi guru yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru, mayoritas itu kemarin ketika saya lihat para pesertanya itu dari Jakarta, tingkatnya itu tingkat SMP dan SMA, itu yang mayoritas, sementara yang sedikit itu dari jenjang sekolah dasar. Kemudian, selain dari Jakarta, ada 4 atau 5 orang peserta, kalau tidak salah itu berasal dari Kalimantan. Jadi, karena program PPG dalam jabatan ini diselenggarakan di seluruh Indonesia, maka kita mendapatkan kelota 5 atau 6 peserta, dari sekitar 30 atau 35, itu 5 atau 6 peserta itu berasal dari Kalimantan. Jadi, mudah-mudahan nanti akan segera bergabung semuanya di grup WhatsApp yang sudah ada pada link yang ada di website PPG Pakulah Singapendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan insya Allah update-update terbaru tentang PPG dalam jabatan ini ketika sudah ada informasi terbaru dari para panikya, kemudian dari kegiatan PPG ini pasti akan langsung saya buatkan update, pasti akan langsung saya buatkan videonya kepada Bapak dan Ibu Guru semua. Saya kira itu saja. Sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang kurang berkena, dan kalau misalnya ingin menanyakan terkait dengan detail lebih jelasnya, atau kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa masih belum cukup jelas, silakan Bapak dan Ibu Guru calon peserta PPG dalam jabatan ini bisa menghubungi saya, jabatan saya secara personal. Itu saja, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.